Di spoiler sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Dewa Asura memasuki tempat di mana ujian Dewa Laut Tang San berlangsung. Dan setelah Dewa Asura pergi, ia mengatakan kepada Dewa Laut bahwa Tang San telah ditandahi olehnya terlebih dahulu di kota neraka bawah tanah. Nah, sebelum masuk ke spoiler terbarunya, kita intro dulu cuy. Oke, langsung saja masuk ke pembahasannya. Dewa Laut saat memanggil Dewa Asura dengan sebutan kakak. Ini bukan berarti mereka bersaudara, melainkan seperti rekan. Di alam surgawi, Dewa Asura adalah salah satu dari tiga penegak keadilan yang dapat berdampingan dengan dua raja dewa surgawi. Penegak Dewa Alam Surgawi memiliki status yang sangat agung di alam surgawi. Mereka bertugas mengawasi segalanya dan mengatur Dewa-Dewa Utama, dan salah satunya Dewa Utama itu adalah Dewa Laut. Penegak Dewa juga memiliki otoritas sebagai raja dewa. Dalam keadaan khusus, mereka bahkan dapat menggunakan metode khusus untuk melampaui alam surgawi dan mencapai alam fana untuk menegakkan hukum. Dan komite alam surgawi dibentuk dari dua raja dewa dan tiga penegak alam surgawi yang besar. Peristiwa besar di alam surgawi dipilih oleh lima anggota komite. Kedua raja dewa masing-masing memiliki dua suara, dan tiga penegak memiliki satu suara. Tetapi jika ketiga penegak itu sepakat, tiga suara mereka masih bisa menolak keputusan kedua raja dewa itu. Lima anggota komite besar ini dikenal sebagai alam surgawi lima alam. Dan meskipun si God tidak dianggap sebagai salah satu dari mereka, ia masih merupakan Dewa Utama kedua setelah Primes. Dia sangat kuat, dan karenanya tidak takut pada Dewa Asura. Kemudian kembali ke ujian Tang San. Selanjutnya cahaya keemasan membuat Tang San agak menghilang. Dia hanya merasa seperti ada pusaran air emas besar yang berputar di sekelilingnya. Dan semua yang ada di hadapannya hilang selain emas. Tiba-tiba perasaan yang hilang itu menghilang dalam sekejap, dan cahaya keemasan seperti pusaran air itu juga menghilang. Kemudian Tang San menemukan bahwa dia sekarang berada di atas platform bundar. Platform ini atau pilar ini berwarna emas dengan sedikit panas memancar di bawah kakinya. Di sekitar pilar itu melingkar ada samudera tanpa bata. Tetapi yang membuat Tang San takut adalah air yang berwarna emas ini, yaitu laut emas. Pemandangan aneh macam apa itu? Kata Tang San. Selain itu bahkan langit pun berwarna keemasan. Seluruh area tampak menjadi satu warna, dengan hanya nuansa yang berbeda yang dapat dibedakan. Selanjutnya tanpa peringatan apapun, perasaan panas yang menyengat tiba-tiba datang dari belakang Tang San. Kemudian segera setelah itu, sebelum Tang San bisa bereaksi, perasaan merobek yang intens berubah menjadi rasa sakit yang tajam, sehingga membuat penglihatan Tang San menjadi gelap. Seolah-olah tubuhnya dipotong satu per satu. Suara gesekan yang menusuk telinganya bergema di belakang Tang San. Meskipun kekuatan mental Tang San disegel, saat ini indranya masih sangat tajam. Namun semakin tajam indranya, maka semakin jelas rasa sakitnya. Jika hati si God Tang San tidak patah, maka meskipun tubuhnya ditempa seperti ini, dia bisa mengandalkan trisula untuk mengurangi rasa sakitnya. Jantung si God akan menggunakan kekuatan si God untuk melindungi indranya, mengurangi rasa sakit sebanyak mungkin. Tetapi sekarang, Tang San tidak memiliki pertolongan dari jantung si God tersebut, dan seperti halnya pasien yang menjalani operasi tanpa anistasi atau bius. Tulang-tulang Tang San langsung robek darinya, dan juga termasuk tulang eksternal Tang San, yaitu 8 tulang laba-labanya. Nah, apakah Tang San sanggup menahan rasa sakit yang teraman ini dan menyelesaikan ujian di awal lautnya? Oke, cukup sampai disini dulu videonya. Bye-bye. Selamat menikmati.